Video viral di media sosial memperlihatkan seorang pemuda di BSD Tangerang gunakan mobil mewah Civic Turbo untuk berjualan kopi keliling. Mobil seharga setengah miliar itu disulap baku warung kopi dengan berbagai macam minuman serbu kemasan yang digantung pada bagian bagasi. Penampakan mobil mewah yang digunakan untuk berjualan kopi keliling ini pun viral. Salah satunya diunggah akun Ad Automotive Weekly, Senin 1 Juli 2024. Dalam video tersebut tampak mobil mewah Civic Turbo berwarna silver yang sedang terparkir di jalan. Bukan sedang menongkrong, rupanya mobil Civic Turbo itu digunakan untuk berjualan kopi keliling. Pada bagian kap bagasi belakang terpasang berbagai minuman serbu mulai dari coklat, kopi, hingga minuman perasa lainnya. Selain itu, tampak pula termos air panas hingga box berisi es batu yang digunakan untuk membuat minuman-minuman serbuk tersebut. Lantaran penampakannya yang tak biasa, penjual kopi keliling dengan mobil Civic Turbo itu pun ramai diserbu para pembeli. Terlihat para pembeli asik bersantai di pinggiran jalan sembari duduk di kursi plastik maupun sepeda motor dan mobil yang terparkir. Dikutip melalui unggahan tersebut, diketahui pedagang kopi keliling dengan mobil mewah itu bernama Reynard Emery Mahawira HG atau yang lebih agrab di Sapa Rei yang berdomisili di BSD. Malsiswa teknik mesin Universitas Indonesia itu memiliki ide berjualan bermula dari kebiasaannya yang sering menongkrong bersama kawan-kawan di daerah tersebut namun selalu kehausan. Sementara itu, harga minuman yang dijual pun relatif terjangkau yakni hanya Rp5.000 untuk semua menu minuman baik dingin maupun panas. Khusus OJOL, Rei memberikan tarif spesial sebesar Rp4.000 untuk susu panas dan Rp3.000 untuk kopi panas. Sedangkan untuk snek cemilan dengan harga yang bervariasi. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!